Penggawa band rock Dewa 19 Ahmad Dhani mengungkapkan cerita unik dari balik dapur rekaman proyek musik Dewa 19 All Star yang melibatkan sejumlah musisi jempolan dunia. Salah satunya adalah kisah dengan mantan penggebuk drum Toto, Simon Phillips. Simon Phillips adalah salah satu dari beberapa orang musisi internasional yang digandeng oleh Ahmad Dhani dan Andra Ramadan untuk terlibat dalam single terbaru Dewa 19 All Star berjudul, Love is Blind. Ahmad Dhani, saat peluncuran video musik Love is Blind di Jakarta, selasa 4x4, menceritakan usai rekaman sesi drum, rupanya drummer gaek berusia 66 tahun tersebut tidak sependapat dengan metode Ahmad Dhani dalam mengolah gebukan drumnya yang berkaitan dengan proses kuantize. Proses kuantize adalah proses menjadikan setiap berkas suara yang ada di papan kerja multilapisan memiliki presisi atau ketepatan sesuai dengan grid alias bila-bila tempo atau ketukan yang bersifat ajek atau konstan. Sempat ada pertempuran pendapat antara saya dan dia. Simon marah kepada saya karena rekaman drumnya saya kuantize. Dia marah tapi saya cuekin saja karena, toh, produsernya Ahmad Dhani. Bukan berarti dia bule terkenal lalu bisa ngatur Ahmad Dhani. Nggak bisa, musik Dewa 19 ini musik kuantize, musik sekuencer, kata Dhani memaparkan. Dhani melanjutkan bahwa ia sempat memberikan penjelasan kepada Simon Phillips bahwa Dewa 19 adalah band elektronik sehingga pasti memiliki elemen looping sintesizer di lagu-lagunya. Bila hasil rekaman drum tidak diproses secara presisi, maka kemungkinan lagu akan mengalami ketimpangan. Tetapi dia nggak terima walau tetap menghormati kemauan saya. Dia bahkan sempat omong, ngapain lo suruh Picasso melukis, tapi, hasilnya kayak pelukis jalanan? Saya jawab, bodoh amat, kata Dhani dan tertawa. Simon Phillips adalah drummer berkebangsaan Inggris yang mulai memperkuat band rock Toto menggantikan mendiang drummer Jeff Porcaro untuk menyelesaikan penggarapan album ke-8 band itu, yang bertajuk Kingdom of Desert, pada 1992. Dia lantas mulai menetap di Los Angeles dan selepas tour album Kingdom of Desert, Phillips secara resmi bergabung dengan Toto hingga terakhir tampil bersama band tersebut pada 2013. Toto adalah band asal Los Angeles Amerika Serikat, dikenal lewat gaya bermusik yang mampu secara apik memadukan berbagai macam elemen seperti pop, rock, soul, funk, progressive rock, hard rock, R&B, blues, hingga jazz. Terbentuk sejak 1977, band ini telah menelurkan 14 album penuh, menjual lebih dari 40 juta rekaman ke seluruh dunia, memperoleh 6 kali Grammy Award, serta masuk dalam Musicians Hall of Fame and Museum pada 2009. Selain Simon Phillips, dalam mega proyek musik Dewa 19 All Star, Ahmad Dhani juga menggandeng beberapa nama lain yaitu mantan gitaris band Guns N, Roses Rontal, Bumblefoot, Pembetot Basmer, Big Billy Sehan, ex-pemain organ Dream Theater Derek Serinian, mantan vokalis Ingwi Malemstein yaitu Jeff Scott Soto, serta vokalis Dino Jelusik yang suaranya sempat menjadi bagian dari band White Snacky. Dhani menambahkan bahwa tidak ada standar tinggi yang ditetapkan oleh deret musisi papan atas dunia tersebut selama proses rekaman berlangsung. Dino Jelusik juga awalnya agak oga-ogahan untuk bawakan Bohemian Rhapsody. Tetapi setelah saya hubungi dan jelaskan aransemennya akan seperti apa, akhirnya dia setuju, kata Dhani. Untuk mempermudah proses rekaman, Dhani dan Andra telah menyiapkan materi demo lagu lengkap dengan lagu menggunakan lirik bahasa Inggris yang kemudian dikirimkan kepada musisi rekanan kerja mereka. Jadi, yang mereka dengar sudah versi demo lengkap. Saya yang jadi penerjemah liriknya. Dari 100 kata, hanya ada 15 kata yang salah. Jadi nilainya 85, lumayanlah, ya, kata Dhani sambil bercanda. Terima kasih telah menonton!